Halo guys, kembali lagi di AWB Seperti biasa, kita akan bahas video-video aneh dan menyeramkan lagi Yang terangkum dalam 6 video penampakan hantu yang tak sengaja terekam kamera Langsung saja kita simak videonya Pada video yang pertama ini, memperlihatkan seorang pria yang merekam keadaan kantornya di malam hari Entah dengan alasan apa dirinya berada di sana seorang diri Dengan keadaan yang gelap, hanya berbuka lampu senter sebagai penerang Tanpa sengaja, dirinya merekam sosok menyeramkan Terima kasih telah menyeramkan Halo? Halo? Siapa? Siapa itu? Halo? 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 Seawal videonya, terlihat sosok penampakan berwujud pocong yang muncul dari sebuah pintu, lalu melompat dan masuk ke ruangan lain. Untungnya, pria tersebut tidak menyadari keberadaan sosok pocong tersebut, dan baru sadar saat dirinya memutar ulang videonya. Video menyeramkan dibagikan di sosial media, di mana memperlihatkan dua wanita bersama dengan anaknya sedang merekam video TikTok. Tetapi, tanpa disangka, sesosok penampakan muncul pada rekaman tersebut. Terlihat dengan jelas, terdapat sosok penampakan perempuan berwajah menyeramkan yang melintas dengan cepat tepat di belakang mereka. Sesosok penampakan menyeramkan terekam oleh kamera saat seorang pengendara motor merekam sebuah jalan yang sepi pada malam hari. Coba kalian perhatikan. Terlihat, sosok penampakan yang terbang tepat di atas pengendara tersebut. Jika kita perhatikan lebih jelas, sosok itu terlihat seperti sosok kuyang. Lengkap dengan kepala yang disertai isi perutnya. Seorang pendaki merekam sosok penampakan misterius. Saat dirinya bersama dengan teman-temannya sedang beristirahat sejenak saat melakukan pendakian. Coba kalian perhatikan. Tanpa sengaja, dirinya merekam penampakan di belakang salah satu temannya. Sosok tersebut berwajah putih-pucat dengan rambut yang khas layaknya hantu di Jepang. Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Hal menyeramkan dialami oleh dua orang pria yang mana pada saat itu mereka melakukan penelusuran malam di area sungai. Namun, ini yang kemudian terjadi. Lemah hal yang lari-lari. Kita tuh tak terbiasa untuk lari, men. Kita kalau dapat hantu di parkur-parkur. Makanya. Assalamualaikum, men. Kira-kira ini perang, dan yuk. Kira-kira ini perang. Ini sport yang kau bilang serem. Serem banget. Kau pernah nonton Avatar, kan? Yes. Alah, kau nggak pernah nonton. Pernah aku nonton Avatar. Avatar itu, kan? Yang pengendali air. Iya, itu. Men botak. Teng, bahaya, Teng. Mak, ngeri kali, wah. Ini kenapa kita harus nyebrang? Ayo. Hah? Ini keren kali, Teng. Serius kau? Bisa nyebrang nggak? Allah, wakbar. Mak! Don't, don't, don't. Tunggu jari, nggak tahu itu. Sumpah aku lihat sesuatu, Teng. Kok mending lari sekencang-kencangnya? Aku nggak tahu aku. Sumpah, Teng. Woy! Malang nangis kau lari, tolong! Setelah temannya menyebrangi sebuah kayu di sungai tersebut, muncul sosok menyerupai kepala yang berada di semak-semak di seberang sungai tersebut. Si perekam yang sadar akan hal itu, kemudian lari dan tak sengaja meninggalkan temannya karena sangat ketakutan. Woy! Video yang terakhir, memperlihatkan suasana keramean dengan adanya perlombaan tarik tambang yang diadakan di malam hari. Namun tanpa disangka, terlihat sosok penampakan. Terlihat dengan jelas, terdapat sosok bayangan hitam yang melesah dengan sangat cepat di tengah-tengah orang-orang yang melakukan perlombaan. Dan anehnya, tidak ada satupun yang menyadari keberadaan sosok tersebut. Nah, itu dia 6 video penampakan hantu yang tak sengaja tertangkap kamera. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!